Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtuber Kembali lagi di channel saya Diasulham Tentunya di channel MRDZ Oke, di sempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Cara membuat logo metal keren Dengan menggunakan aplikasi Pixlab Oke, sebelum tutorial ini dimulai Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Like, serta klik loncengnya Supaya tidak ketinggalan up to date video dari saya Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Check it out Pertama kita masuk ke aplikasi Pixlab Maka akan muncul tampilan seperti ini Lalu kita pilih icon dong sampah ini ya Kita hapus dulu textnya Lalu kita pilih icon plus sebelah atas ya, kiri Kita masukkan mentahnya Oke, kita masukkan mentah yang ini Lalu kita pilih relative size Lalu kita pilih tekstur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masukkan mentahkan tekstur yang seperti ini ya Lalu kita cendang Lalu kita masuk ke efek emboss Kita kurangi intensitynya ya Kita kurangi intensitynya ya Supaya tidak terlalu terang Oke, segini cukup Lalu cendang Setelah itu kita kunci dulu layarnya Setelah itu kita pilih tekstur Lalu kita pilih tekstur Lalu kita pilih tekstur Kita pilih tekstur Kita masukkan tekstur yang seperti ini lagi ya Lalu cendang Setelah itu kita cendang lagi Dan kita pilih efek emboss Oke Kalau sudah selesai Kita pilih Di kebawahnya ini layarnya Pilih Two bags Oke Kalau sudah seperti ini Kita kunci dulu layarnya Setelah itu kita masukkan Mendahan yang berikutnya Kita pilih icon plus lagi ya Kita masukkan mendahan yang seperti ini Kalau sudah kita cendang Lalu kita pilih Relative size Setelah itu kita pilih tekstur Di tekstur ini Saya memakai tekstur gold ya Tekstur kuning Lalu kita cendang Kita pilih efek emboss Lagi Oke Kalau sudah kita pilih layer Dan tarik layer ini Di bawahnya layer yang ini ya Oke Kalau sudah kita Pilih icon gembok Kunci ya Setelah ini Kalian pilih Shapes lagi Halo oke Kita masukkan teksturnya ya Selamat menikmati Oke kita masukkan next tool seperti ini Kalau sudah kita centang Centang juga Kita pilih relative position Oke kalau sudah seperti ini kalian pilih shapes lagi Pilih lingkaran Kita kurangi opacitinya dan kita naikin stroke nya Oke seperti ini ya Lalu centang Kita berbesar Pilih relative position Setelah itu kalian masuk ke store Kalian masuk yang ini lalu centang Oke lalu centang lagi Lalu kita pilih effect ambush Oke seperti ini ya hasilnya ya Centang lagi Ini diperkecil lagi ya Ini terlalu besar Yang seharusnya juga kita perkecil Kita pilih relative position Oke yang ininya kita tarik kesini ya Nah seperti ini ya Kita pilih relative position Oke Seperti ini kalian tinggal ngasih efek shadow Kalian kasih efek shadow ya Oke kalau sudah kita centang Kalau sudah kita masukin mendahan yang berikutnya Kita pilih icon plus Kita masukin mendahan yang seperti ini ya Kita pilih relative position Oke Setelah itu kita pilih Icon plus lagi Kita masukkan text spread nya Oke kita masukkan text seperti ini Oh iya untuk tutorial text ini Bisa kalian lihat Di channel maskrutnap Ada Di channel saya juga ada Yang tadi kemarin baru saya upload ya Oke Sudah kita centang Kita pilih position Oke Yang ini kita kasih shadow ya Oke yang text nya juga kita kasih shadow Oke Oke kalau sudah kita Save project dulu ya Biar suatu saat kita bisa mengubah-ubahnya kembali Setelah itu kita pilih layer Dan kita satuin semua layer nya Oke Oke kalau sudah menyatu tinggal kita kasih background Ini yang setelah itu kita bisa terlihatin Inisiinnya Terima kasih ya Oke kita kasih shadow dulu ya Biar nampak keren Oke setelah itu kita simpan Saya cukupkan sekiannya tutorial dari saya Semoga dapat dimengerti dan semoga paham Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh